Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bulungan, mencatat adanya tiga laporan kebakaran lahan atau yang kerap disebut karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Paling banyak terjadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara. Kejadian pertama kebakaran lahan di areal perusahaan BPN, Brau Primanusantara, di Desa Pura Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, Jumat, 6 September 2024. Terjadi kebakaran lahan sekirap pukul 13.30 Wita. Saksi, security perusahaan melihat api sudah membesar di areal tumbangan warga tersebut. Pada pukul 14 Wita, angin yang cukup kencang serta cuaca yang terik membuat korbaran api semakin membesar. Peristiwa kebakaran lahan baru dapat dikendalikan pada pukul 1 Wita, mengingat areal yang begitu luas dan lahan yang berbukit, serta terjal membuat pengendalian karhutlah berjalan semakin lama. Kejadian kebakaran lahan kembali terjadi pada Selasa, 10 September 2024. Kali ini di Jalan Perumpemda, tak jauh dari Mapolda, Kaltara. Tepatnya di wilayah Desa Jelarai, Bulungan, Kalimantan Utara. Api baru berhasil dikendalikan pada pukul 18 Wita pemadaman cukup mengalami kesulitan, mengingat areal yang begitu luas dan topografi berbukit, serta terjal. Sehingga membuat pengendalian karhutlah berjalan semakin lama. Selanjutnya, di hari sama, Selasa, 10 September 2024, kebakaran lahan terjadi di Desa Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur. Kebakaran diketahui setelah BPBD Bulungan mendapat laporan pada pukul 19 Wita. BPBD Bulungan padamkan api 021-209-2024. Petugas BPBD Bulungan bersama personal satuan lain melakukan pemadaman kebakaran lahan di Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur. Dalam kesempatan itu, Rafidin menyampaikan imbauan tentang bahayanya kebakaran hutan dan lahan kepada warga di sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!